Intro Selain membawa kebahagiaan, memiliki buah hati juga menghadirkan tugas baru bagi Roger Danuarta. Ya, bersama sang istri Jude Meriska, Roger berbagi tugas mengasuh putranya Shaquille Kylie Danuarta yang baru berusia sebulan. Imbasnya, Roger tidak bisa sebebas dulu lagi, terutama dalam bermain games yang menjadi hobinya ketika sedang di rumah. Seperti dalam video berikut, terlihat Jude Meriska menggoda Roger yang terpaksa menghentikan kasihannya bermain games karena harus mengurus Shaquille. Tunggu kamu kalau dibuka bajunya. Ya, aku muncul tadi ya. Biar utramin aja yang dibuka ya. Tunjukin matanya nak. Sama papi. Sama papi. Aduh, Shaquille dipakein baju sama papi tapi kembali. Yang seharusnya tangan kiri. Masukin yang kanan. Aduh, gimana sih papi? Oke, kita ulang. Masuk salah ya papi ya. Ya. Hmm, hmm. Aduh, aduh, aduh. Kasian. Yang lagi main. Gak apa? Emang enak. Emang enak. Bibi ini nangis. Gak bisa main. Shaquille sama papi kompak. Tuh, nangis. Dasarnya Roger sudah keranjingan bermain games. Walaupun ia sedang menggendong Shaquille, tetap saja masih menyempatkan berbagi fokus dengan hobinya. Anaknya nangis. Hmm, gak bosa. Kan kita kompak. Ya. Enak, anaknya nangis. Iya. Diem kalau di jendong. Makanya jangan main PS mulu. Apa? Apa ya? Nangis lagi, nak. Biar berhenti main PS-nya, nak. Selain ikut turun tangan mengasuh baby Shaquille, Roger bersama Chut Meriska juga kompak senang mendadani buah hatinya dengan tampilan yang unik. Sehingga membuat orang-orang bertambah gemas kepada baby Shaquille. Sementara itu, penantian Reski Aditya dan Citra Kirana untuk melihat dan menimang buah hatinya, akhirnya terwujud juga. Jumat pagi tadi, Citra Kirana melahirkan bayi laki-laki melalui operasi sesar di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Anak pertama Citra dan Reski, kabarnya sudah diberi nama dengan sebutan DBA. Persalinan anak pertama Citra Kirana sebelumnya direncanakan pada Selasa 1 September 2020. Namun pada pemeriksaan kandungan Rabu lalu, dokter menyarankan agar proses persalinannya dimajukan Jumat 28 Agustus ini. Jadi dokternya bilang gini, Duh, wah ini bisa gak yang dimajuin gimana? Mesti tanggal satu banget gak? Ya kita sih terserah aja yang terbaik aja kan. Ya kan, kita yang terbaik aja. Maksudnya supaya yaudah yang terbaik aja buat bayinya. Tapi ternyata setelah diskusi, setelah tadi kita juga udah cek semuanya, CTG juga ternyata ada kontraksi. Kalau kasihnya tapi gak begitu parah. Maksudnya kayak tiba-tiba ada kenaikan gitu kan. Sayangnya tadi kita gak rekam ya pas di rumah sakit ya? Iya. Gini-gini aja kita gak rekam gak apa-apa. Tapi yang jelas kita minta doanya guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.